Ketika itu kenapa ingin membuktikan bahwa ketika itu di soal masing yang disebut di dalam hal itu melalui musim panas. Di dalam sebuah hal yang ketika Siti Maryam ingin melalui rekan di soal masing, diperintahkan bahwa Siti Maryam menguncah, menggoyal perempuan korma dan ketika itu menguncah penggoyal perempuan korma, ini musim apa ini? Sebab ini musim panas. Alhamdulillah peningguan yang sangat besar jangan kita menguncah selama anak-anak kepada orang-orang Siti Maryam. Kerana sesungguhnya buat pertama kalinya Isra'al Masih diangkat menjadi Tuhan, selepas Isra'al Masih diangkat ke lagi, buat pertama kalinya bertanggal 325 Masih, ketika itu di dalam tamar di Kutatisiyah, yang mana pertama kalinya Isra'al Masih dilatih menjadi Tuhan oleh seorang Raja Rum, yaitu bernama Kaisa Raja Sanatim. bermaksud sebelum 325 Masih, Isra'al Masih belum jadi Tuhan. Jadi tanggal 525 ini hari apa Isra'al Masih? Oleh kira-kaisa Raja Rum, ketika itu ini menyatukan seluruh umat-umat seluruh Raja Rum, ketika itu yang banyak, banyak memadai banyak umat antara umat mereka, Filipus, Hegelus, antaranya Zeus, Zina dan sebagainya. tetapi 25 hari bulan Isra'al Masih itu sebenarnya merupakan tanggal majlisnya Dewa Matahari di dalam peruntungan agama Raja Rum yang disebut sebagai Dewa Raha ataupun Dewa Mitra. Sebab itu orang Raja Rum ketika itu berikut senang menerima ajaran Kristian kerana telah ditipu oleh penampungan lintang. Dikatakan bahwa Isra'al Masih lahir pada tanggal 25 hari bulan Isra'al Masih itu diiyahkan oleh Raja Rum, ketika itu berpikir lebih jauh, dia kata, oh jadi Isra'al Masih ini merupakan anak berlumah matahari, diiyahkan juga oleh Raja Rum, ketika di dalam raibat tidak berbicara sejumlah. Jadi jangan ucap selamat datang. Alhamdulillah, saya berpikir dari penampungan saya terlalu banyak. Di bulan Ramadan ini, apa yang saya sampaikan, kita sama-sama berbicara, sama-sama ikatkan dirimanan kita. Jangan sekali-kali kita mengahir daripada menyampaikan, misalnya mengangkat Alhamdulillah. Da'wahnya berbicara. Sebab itu, saya beritahu kepada teman-teman dan teman-teman, saya ingin berkongsi beberapa besar lagi. Tetapi di sini, dalam bahayu, sebenarnya berkat Alhamdulillah, bagus yang berkembangkan Islam. Di Sarawak, saya ingin berkongsi, Sarawak pada tahun 1908. Sebelum itu, saya dipertanggungkan kepada teman-teman. Sekarang ini, yang kurang-kurang tahu, bukan agama apa yang berkata-kata di Sarawak. Dan sekian itu, Alhamdulillah Ramiyata. Tetapi pada tahun 1960, ketika itu, Sarawak belum lagi dimasuk, berseru tuan-tuan lain membentuk kerajaan Malaysia. Ketika itu, Sarawak masih diperintah berjajakan kafir. Tiga tahunan daripada jenis-tahun. Tahu kan, tuan-tuan, itu laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia pada tahun 1960, ketika itu, kuruman Islam di Sarawak lebih ramai daripada kerajaan Malaysia. Ketika itu, Sarawak belum menjadi jenis-tahan negara Islam. Pada tahun 1960, berlaku pulang orang Islam, 23,2% bersamaan dengan 174,123. Dan umat Kristian, 15,8% sahaja, iaitu 176,755. bermaksud Kristian lebih sedikit daripada kerajaan Malaysia. Ketika itu, jajahan pemimpin kami. Jabatan Perangkaan mengeluarkan report 50 tahun sekarang. Sampai ke tahun 2010, Sampai ke tahun 2010, umat Kristian mampu menggantarkan pemimpin mereka lebih daripada 1 juta. Selepas, 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 diperintahkan jajah untuk semua negara Islam. Kerana apa ya? Ini kita mengambil kutiban. Cukuplah kita sudah banyak mengingatkan Muhammad. Kami orang bukan Islam, bersungguh-sungguh mencari kejahatan. Untuk petunjuk, ini bukan satu benar yang menempat, yang menjatuh daripada lagi, yang menjatuh kepada nada penjuali. Benar ini harus kita cari, dan kita rampas, minta dengan Allah. Kami orang ibadah bukan tidak mau Islam, tetapi begitu lambatnya, misis-misis Islam sampai. Sarawak sudah maksudnya yang Islam, Islam masih lagi muncul di sana. Umat Islam ketika ini tidak sampai untuk 800 ribu orang Kristian, lebih daripada 1 juta. Kerana apa begitu? Pencah orang Kristian dikembangkan nama mereka. Sebab apa? Setiap orang yang melewati orang Kristian, ditanahkan kakriah di dalam diri mereka, kewajiban berdakwah. Berdakwah ini menyampaikan. Sedangkan kewajiban ini, disebut tidak mematuhkan. Untuk umum ilah sendiri, lebih keliling ikmah. Untuk umum. Kamu wajib menyampaikan Islam. masalah Islam. Orang memenuhi Islam atau orang tidak memenuhi Islam, ini perkara lain. Sampaikan Islam. Kalau kepada orang memenuhi Islam, sampaikan kematuhan Islam dengan diri mereka. Tapi kalau kepada orang sesama Islam, tidak biar. Jangan kurangkan diri orang Islam. Jangan matikan diri orang Islam. Agar nanti Islam hanya pada nama. Lepas itu banyak menjadi kufur di dalam diri. Ini banyak berlaku di Islam. Mungkin ini tidak diceritakan di TV. Tetapi sebab itu saya mengambil ketentangan saya berhenti dari TV Ahijau. Bukan kerana saya di luar politik, ataupun saya diletak, 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 sebab saya lihat ada satu tuntutan untuk mempertahankan Islam Islam. Ini menyampaikan Allah. Orang-orang yang memenuhi Islam di sana, terbanyak pembahaman penerapan. Di sini Alhamdulillah. Sebab itu banyak di kalangan kami, tapi saya jauh mencari kuid sendiri, untuk mencari Islam itu. Untuk menjadi suara Islam. Bila kami balik ke Sarawak, bila saya balik ke Sarawak, saya tengok nasib orang-orang di sana, ada saksi mempajang semua di sana. Sudah di Jabatan Agama Islam, bukannya menghantar pendakwa, 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 pendakwa. Bila kami daripada tim Jabatan Badan Kenteri, kita bertanya kepada Jabatan Agama Islam, ada Ustaz yang dihantar kepada pembahaman, setiap pembahaman, mungkin sekebanyakannya ada yang berusaha. Dia kata tidak ada. Tidak ada Ustaz, tidak ada Ustaz. Bapak, berusaha tak minatlah. Beliau berusaha tak minatlah. Bina satu mendekau di Sarawak. Bina satu mendekau di Sarawak. Bina satu mendekau di Sarawak. Jadi ini yang betul. Satu lagi ketika penyayangan, orang-orang Kristian menyebabkan awal satunya. Saya telah orang-orang Kristian yang berbeda-beda kelas yang bawah, yang berbeda biasa-biasa. Orang-orang yang diselesaikan, orang-orang yang berniaga, atau punya kemungkinan kemungkinan besar. Mereka menghimpahkan, ini karena angkir yang cukup kuat di dalam ajaran mereka, mereka menghimpahkan 50% daripada ikan bersih penyagaan mereka, setiap bulan kepada tiap kerega. Bukan satu-satunya sekali baik mereka. Setiap bulan, mana yang tidak mahu menghimpahkan 50%, dia bagi mana yang tidak mahu. Setiap bulan, gerakan Kristian begitu kemiraan kerana dana mereka sangat banyak. Ada tula, orang-orang yang diselesaikan, orang-orang yang diselesaikan, orang-orang yang diselesaikan, orang-orang yang diselesaikan, menaungi bentuk-bentuk ketiga itu untuk menghadir. Menaungi pertumbuhan berkir, dalam masa yang sama, memberi dana-bentuk ketiga itu kepada pertumbuhan kekristian. Ini sangat menyediakan. Sebab, disipapkan ingin terus bekerja berkuasa, sanggung menyebabkan orang Islam, apa yang kita menghadirkan. Sanggung menyebabkan orang Islam, banyak yang dikristikan diselesaikan. Jadi, saya harap ini ambil kemarahan, jangan kita membaikannya. Cukupkah saya kata, banyak orang yang membangkis, banyak dengan pemain berusia, panggung, 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 tidak sebagainya. Tetapi, panggung, saya berpenggung pada ketika, lama saya mula beruntung-panggung, sebab, bapak dengan hidup saya bercerai. Ketika, bukan masa saya sebelum bercerai, bapak saya tiba-tiba membilang. Bila bapak saya tiba-tiba membilang, saya tidak tahu berapa gimana. Lepas saya tiba-tiba takWell, saya tahu bapak saya pulih baru. Banyak cubaan saya Ketika kecil saya ada kembali ke macam-macam Lepas bapak saya Bilang tahun mana ibu saya itu Macam kekurangan Semua pendapatan untuk membantu saya Belajar, tapi saya ketika itu Ketika itu Anas awal dan peribidahan Saya cintakan dia ke tanah Dia ke tanah Dalam masa yang sama